Mengantisipasi penyebaran virus corona di stasiun Bogor mulai kamis pagi, memeriksa suhu tubuh calon penumpang dengan menggunakan alat termoskener. Pengencekan suhu tubuh dilakukan secara acak untuk mencegah penyebaran corona. Beberapa penumpang yang akan menggunakan KRL di stasiun Bogor kamis pagi harus rela dicegat sesaat oleh petugas. Pasalnya, petugas unit kesehatan PT KAI mulai memeriksa suhu tubuh para pengguna KRL di stasiun Bogor. Namun pemeriksaan suhu tubuh belum diberlakukan kepada seluruh penumpang, petugas hanya memeriksa penumpang yang tampak pucat atau mengalami sakit dan juga warga negara asing. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di stasiun Bogor. Penumpang yang dicek suhu tubuhnya mengaku telah terbiasa dan mendukung upaya yang dilakukan PT KAI. Lebih nyaman sih, jadi lebih gak khawatir. Bagusnya semuanya. Kenapa tuh? Ya karena kita kan gak tau ya, orang Indonesia kan terbiasa batuk film gitu loh. Dan obatnya juga udah terbiasa dengan obat-obat warung gitu loh. Corona ya maksudnya jaga-jaga aja sih kita disempat. Makanya sebenarnya saya di Jakarta ada ke MRT, begitu juga, begitu juga. Saya tahu gitu juga sih. Membuat ada khawatir gak sih? Bener-bener khawatir juga. Karena siapa yang gak takut? Nah, enggak lagi. Para penumpang berharap pemeriksaan suhu tubuh ke depannya tidak dilakukan secara acak, melainkan dilakukan menyeluruh kepada seluruh penumpang sehingga bisa memberikan rasa aman. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, Ainews melaporkan. Jawa Barat, Furkon Munawar, Ainews melaporkan. Jawa Barat, Furkon Munawar, Ainews melaporkan. Jawa Barat, Furkon Munawar, Ainews melaporkan.